Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan saya Aawir ya Ya, jadi sekarang di depan kita nih sudah ada sebuah charger ya Ini dengan merk robot Dan saya beli baru aja cuy Saya COD tadi karena kalau beli di online itu kan kena ongkos kirim gitu ya Jadi ya harganya sama aja sih Jadinya kalau kita COD dan langsung beli di tempat kita berada Maksudnya di sekitar lingkungan kita gitu cuy Oke, jadi charger ini saya beli dengan harga Rp30.000 ya Ini harga di Pulau Bali Kalau di online itu sih sekitar Rp24.000-Rp27.000 gitu Dan untuk teman-teman mungkin ada yang salah fokus ya ke kucing itu ya Jadi saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngikutin terus cuy Jadi saya buat video di sini, dia ngikutin di sini Kalau saya buat video di sana, dia ngikutin di sana Dan ya, kita jangan fokus ke kucingnya, kita fokus dulu ke chargernya Jadi charger ini brandnya robot ya Ini ada tulisan 5V 1A charger Ini dengan seri RTK2 cuy Oke, jadi ini masih di segel ya Masih dibungkus gini Saya nggak tahu ini memang bungkus dari robotnya resmi Atau ini dibungkus lagi oleh penjualnya Tapi nggak masalah sih, kita langsung buka aja Karena ini gampang banget dibukanya Oke, kita keluarkan dulu chargernya Ini ada robot Oke, kita lihat dulu desain boxnya ya Robot, kemudian di sini ada gambar chargernya Ada outputnya 5V 1A Oke, charger suitable for mobile phone or tablet Blah-blah-blah Oke, di sini biasa aja Kemudian di sini ada sticker dari Wook ya Jaminan kualitas Jadi ini menandakan originalnya gitu cuy Kemudian Oke, ini ada tulisan 5V 1A Ini juga, ini ada tulisan seri RTK2 ya Kemudian di sini seperti biasa Oke, ada security, ada fastnya juga Jadi ini mungkin nge-charge-nya lebih cepat ya Tapi kayaknya nggak masuk akal sih Kalau nge-charge-nya cepat Karena ini kan 1A aja Kemudian di sini ada tulisan importer Yaitu PT Wook Global Technology ya Blah-blah-blah-blah Oke Ya, jadi Oh ya, di sini ada segelnya Kita langsung unboxing aja Kita ada cutter legendaris nih Dia sudah karatan ya cutternya Oke, kita langsung aja Kita potong segelnya Dan kita keluarkan Apa simpus Kamu bobo aja bobo Oke Ini nggak tahu mungkin dia Manja-manjaan gitu ya Oke, kita keluarkan Dan Sudah kosong, nggak ada lagi Kemudian yang kita dapatkan Yang pertama itu adalah Kartu garansi nih sepertinya Oke Warranty card Jadi kartu garansinya seperti ini ya teman-teman Robot Smart power Warranty card Oke Nah ini dia Kartu garansi Nama toko Blah-blah Tadi sih dapet Gininya sih Dapet Notanya mungkin nanti Kalau claim garansi Langsung aja di sini Di sini tanggal produksinya Kelihatan nih teman-teman Tanggal produksinya Tanggal 28 April 2019 Oke Jadi ini masih tergolong baru juga ya Di produksi ya Kemudian kita langsung aja Ke chargernya Wow Ini sih saya suka sih Build quality-nya Ini bagus banget cuy Ini memang original sih Kelihatan ya Build quality-nya Bisa teman-teman lihat Nah ini tidak seperti charger-charger Murahan gitu cuy Memang sih harganya Lumayan murah ya 30 ribu Tapi Menurut saya Untuk build quality-nya itu Seperti charger-charger mahal gitu cuy Dan ini original gitu Seperti charger bawaan Fabric gitu cuy Oke Bisa teman-teman lihat nih Kalau menurut saya sih Ini build quality-nya bagus ya Oke Kemudian disini Ini bersih Tidak ada keharatan Tidak ada apa-apa Kemudian ini juga Ya semoga sih Saat digunakan itu Normal ya teman-teman Karena saya sih Rencana akan gunakan Untuk ngecas iPhone Kemudian juga Beberapa HP yang saya punya juga Dan ini ada tulisannya Output 1A Kemudian inputnya itu 0,2A Oke teman-teman Sampai sini dulu Video saya kali ini Sampai jumpa Bye